Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ha ha. Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya, ha ha. Halo adik-adik, shalom, selamat hari minggu, kita jumpa lagi ya pada hari ini tanggal 11 April 2021. Hari ini Kak Meri ditemani oleh Bang Renhat, Kak Ratna, Kak Sima dan Kak Ica, oke. Yang akan pimpin pujian itu adalah Kak Ratna dan yang akan bawa firman adalah Kak Ica. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak Terkasih, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Rauh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu pada pagi hari ini sehingga kami dapat bangun dengan badan yang segar. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai kebaktian kami Bapak, kiranya keberkati kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun juga. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat duduk diam dan tenang Tuhan mendengarkan firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semangat kan? Oke sebelum kita mau nyanyi lagu pertama dan kedua, adik-adik bangkit berdiri dulu ya. Nanti lagu akan dipimpin oleh Kak Ratna. Adik-adik kita mau puji nama Tuhan, judul lagu yang pertama adalah It's Good to See You Here With Me. Bang Renhat dimulai. It's good to see you here with me I'm so glad that you came It's good to see you here with me I'm so glad that you came It's good to see you here with me It's good to see you here with me I'm so glad that you came It's good to see you here with me I'm so glad that you came It's good to see you here with me It's good to see you here with me I'm so glad that you came The Lord loves you And so do I The Lord loves you And so do I It's good to see you here with me I'm so glad that you came Adik-adik, lagu keduanya berjudul adalah Alahku Besar, Kuat, dan Berkuasa Bang Renhat dimulai Alahku Besar, Kuat, dan Berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, Allah ku Besar, Kuat, dan Berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Haha, Allah ku Besar, Kuat, dan Berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, Allah ku Besar, Kuat, dan Berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, Allah ku Besar, Kuat, dan Berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Tiada yang mustahil bagi dia Tiada yang mustahil bagi dia Haha, Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Haha, Allah ku Besar, Kuat, dan Berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, Allah ku Besar, Kuat, dan Berkuasa Shalom adik-adik Selamat hari minggu Sampai bertemu kembali pada hari ini Aku mau nanya nih Apa kabarnya nih? Baik Oke deh Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik siapkan alkitabnya Duduk yang rapi Kita mau bersatu dalam doa dulu ya Kakak Ica pimpin dalam doa Mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur ya Tuhan Buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Berterima kasih buat waktu istirahat yang Tuhan berikan Berterima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami Sehingga kami boleh bersekutu secara online ya Tuhan Mendengarkan firmanmu Kiranya ya Tuhan Orapi lidah dan bibir hambamu ini Supaya dapat menyampaikan kebenaran Dan berkatilah adik-adik sekolah minggu yang mendengar Agar Tuhan berikan hikmat Berikan kepintaran Untuk dapat memahami firmannya Dalam nama anakmu Yesus Kristus ya Tuhan Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik firman Tuhan pada hari ini Diambil dari kitab Yohanes Pasal 20 ayat 24 sampai 29 Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 Kakak Ica mau baca ini adik-adik Adik-adik sambil baca dari kitabnya ya Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 Judulnya Yesus menampakan diri kepada Thomas Ayat 24 Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu Yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukan jariku Mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat Aku maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Nah adik-adik Firman Tuhan pada hari ini Diberi judul Aku mau percaya pada Tuhan Dengan ayat emas dari Matius 6 ayat 26 Aku yang bacain Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Nah adik-adik Tadi kan judulnya Aku mau percaya pada Tuhan Sekarang Kakak Ica mau nanya nih Adik-adik pernah enggak sih Kalau misalkan nih kita lagi berkata jujur Tapi tidak dipercaya sama orang Entah itu teman kita Entah itu saudara kita Kakak adik kita Atau orang tua kita Pernah enggak? Kita enggak dipercaya Kita malah disangka bohong Gimana rasanya? Sedih? Kesel? Kesel? Kecewa? Nah disini Di firman perikob kita pada hari ini Di Hewanes tadi Itu bercerita tentang Thomas Salah seorang dari murid Yesus Nah murid Yesus ada berapa? Ya bener ada 12 Thomas salah seorang dari murid Yesus Ternyata enggak percaya Kalau Tuhan Yesus itu udah bangkit Karena dia enggak ngelihat gitu Menurut Thomas enggak mungkin Tuhan Yesus itu bangkit Padahal teman-temannya Murid-murid Tuhan Yesus yang lain Udah menyampaikan nih Kalau Tuhan Yesus udah bangkit Dan dia enggak percaya Padahal Thomas ini kan salah seorang Dari murid Yesus Dalam artian Thomas ini deket sama Tuhan Yesus Tapi dia bisa-bisanya enggak percaya Dia meragukan kalau Tuhan Yesus Telah bangkit dari kematian Tuhan Yesus telah bangkit Setelah disalipkan Dan mati dikuburkan Nah Gimana sih Coba kita bayangin Gimana sih rasanya Jadi Tuhan Yesus gitu Tuhan muridnya sendiri Yang deket dengan dia Enggak percaya Kalau Tuhan Yesus itu mampu Mengalahkan maut dan bangkit Dari kematiannya Nah adik-adik Hari ini kita belajar lagi Merefleksikan lagi firman Tuhan Ada dua hal nih yang mau dipelajarin Yang pertama Kita melihat bahwa Thomas itu kan Enggak percaya sama Kebangkitan Tuhan Yesus Nah aku mau tanya nih Adik-adik percaya enggak sih Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit Kalau kakak Ica sih Percaya banget Aku percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit Dan dia hidup Dan dia menjadi Allah yang Sangat luar biasa bagi kita semua Nah Kalau Tuhan Yesus bangkit Mengalahkan maut Kan manusia itu enggak bisa ya Bangkit dari kematian Itu menandakan apa? Menandakan kalau Tuhan Yesus itu Benar-benar Tuhan Benar-benar Tuhan yang maha kuasa Yang maha bisa Yang maha esa Jadi Tuhan Yesus itu Bisa melakukan apa aja Sesuai dengan kehendaknya Nah hari ini Berarti itu Menjadi bahan refleksi Buat kita semua nih adik-adik Bahwa Tuhan itu Mampu melakukan segala sesuatunya Jadi jangan sampai kita enggak percaya Misalkan kita mengalami kesulitan Kita mengalami kesedihan Kita mengalami pergumuluan Kesusahan Kita jangan sampai enggak percaya Sama kuasa Tuhan Aku mengajak adik-adik Buat belajar sama-sama Kalau kita punya Tuhan Kita punya iman kepada Tuhan Tuhan kita tuh sanggup loh Melakukan berbagai macam perkara Jangan menjadi seperti Thomas Yang enggak percaya Sebelum melihat gitu Walaupun kita enggak ketemu Tuhan Secara fisik gitu Secara Thomas Bagaimana Thomas melihat Tuhan Yesus Itu kan dia mengenal Karena dia pernah menjadi murid Dari Tuhan Yesus itu sendiri Nah jadi kita tuh harus Percaya punya iman yang teguh kepada Tuhan Kayak gimana sih Apa sih buktinya gitu Kalau Tuhan itu ada Bahwa Tuhan itu menyertai kita Buktinya tuh banyak banget Adik-adik kita bisa menemuinya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi ketika kita bisa tertidur Dengan nyenyak Itu merupakan berkat karunia Tuhan Ketika kita bangun dari pagi hari kita Itu merupakan suatu anugerah Itu merupakan suatu munjizat Yang harus kita syukuri Ketika kita bisa menghembuskan nafas dengan bebas Itu merupakan suatu berkat Tuhan Itu merupakan suatu bentuk penyertaan Tuhan Di dalam hidup kita Ketika adik-adik keluar dari rumah Adik-adik ketemu matahari yang cerah Itu juga merupakan bentuk karunia Tuhan Semua itu Semua yang ada di sekeliling kita itu Merupakan bentuk Kalau Tuhan itu ada Tuhan itu nyata Dan Tuhan itu benar-benar menyertai kita Dalam setiap langkah kita Jadi adik-adik firman Tuhan hari ini Ini mau mengajarkan kita Buat percaya Percaya sama Tuhan Yesus Percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai kita Jadi kalau kita nangis Jangan kesel sama Tuhan Tapi kita berdoa Kita ingat kalau Tuhan itu baik Kita juga harus benar-benar merasakan Bahwa Tuhan itu menyertai kita Nah pelajaran kedua yang kita dapat Dari firman pada hari ini Ya kalau kita itu harus belajar sabar seperti Tuhan Yesus Lihat bagaimana Tuhan Yesus itu Enggak dipercaya sama muridnya sendiri Yaitu Thomas Tuhan Yesus enggak dipercaya dan Bahkan Thomas itu sampai minta bukti gitu Dia harus mencucukan jarinya ke dalam bekas luka Tuhan Yesus Itu merupakan suatu bentuk ketidak percayaan luar biasa loh Yang dari Thomas Tapi kita bisa lihat Tuhan Yesus ini merespon dengan penuh kasih Dia tidak marah Dia tidak membenci Thomas Dia tidak menghardik atau menugur Thomas dengan keras Tuhan Yesus memberikan bukti kepada Thomas Tuhan Yesus menugur dengan penuh kasih Jadi ketika kita adik-adik di dalam kasaran kita Mungkin menghadapi teman-teman Menghadapi kakak adik Ataupun orang-orang yang mungkin Kadang-kadang ini berbuat salah kepada kita Tuhan mau ngingetin kita Buat jangan berkata kasar Buat jangan barah Buat jangan bertindak keras kepada orang lain Tetapi ingat Kasih itu seperti apa? Ya bener Kasih itu sabar Tidak suka marah Kita harus sayang kepada teman-teman Jadi Teladan Tuhan Yesus hari ini Mengingatkan kita buat Melakukan dua hal itu tadi Yang pertama kita diajarkan buat apa? Percaya Percaya sama Tuhan Percaya sama penyertaannya Yang kedua kita harus apa? Ya bener Kita harus penuh kasih Harus penuh kesabaran dalam menghadapi Teman-teman kita Saudara-saudara kita Keluarga kita Jadi jangan cepat berkata kasar Jangan marah-marah Jangan membentak-bentak Karena Tuhan Yesus Mencontohkan hal yang penuh kasih Dan penuh kelemah lembutan Nah tadi kan kita udah belajar inti dari firman Tuhan Sekarang gimana sih caranya Biar kita bisa terus percaya sama Tuhan Dalam kesaharian kita Ya bener adik-adik Kita harus rajin sekolah minggu Kita baca Alkitab Kita berdoa Kenapa sih Kita melakukan itu semua Itu semua merupakan bentuk Kepercayaan kita kepada Tuhan Bentuk syukur kita kepada kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Dan dengan Sekolah minggu Berdoa Baca Alkitab Kita tuh jadi semakin Mengenal Tuhan Lebih dalam lagi Lebih dekat lagi Jadi dengan pengenalan akan Tuhan Yang lebih baik lagi Kita diharapkan punya pengetahuan Kalau Tuhan itu selalu menyertai kita Kalau Tuhan itu selalu baik sama kita Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita Dalam kesaharian kita Jadi adik-adik Pesan dari aku Kita belajar sama-sama Untuk terus berdoa Untuk terus memuji nama Tuhan Dalam setiap kondisi kita Dalam kesaharian kita Supaya apa? Supaya kita punya iman yang percaya kepada Tuhan Dan jangan menjadi seperti Thomas Yang harus melihat dulu baru percaya Tetapi kita punya iman Tetapi kita punya pengharapan akan Tuhan Maka dari itu Kita diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini Untuk selalu percaya Dan untuk selalu beriman kepada Tuhan Nah adik-adik Sekian firman yang aku dapat bagikan pada hari ini Kita mau tutup di dalam doa Kita bersatu di dalam doa Alah Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur ya Tuhan Buat waktu persekutuan yang Tuhan memberikan kepada kami Sekalipun melalui online ya Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan Kami boleh belajar mengenai peristiwa Bagaimana Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Kami mau belajar ya Tuhan Jadi anak-anak sekolah minggu Jadi anak Tuhan yang selalu percaya Selalu beriman kepada mu ya Tuhan Di dalam hidup kami Kami mau percaya kalau Tuhan telah bangkit Dari kematian Dan Tuhan adalah Allah yang hidup Dan bertata dalam hidup kami Kami juga bersyukur ya Tuhan Buat keadaan yang Tuhan memberikan kepada kami Di mana Tuhan tidak langsung marah Ketika ada orang yang tidak percaya Atau ada orang yang menyakiti kami Ajar kami ya Tuhan untuk terus Belajar bagaimana berlaku kasih Berlaku lemah lembut dan sabar Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami Semuanya ke dalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan pimpin dalam setiap Langkah kami dalam setiap hari kami Keluarga kami Tuhan yang berkati Kami juga berdoa supaya semakin banyak Teman-teman kami yang boleh bergabung Dengan kami juga dengan via YouTube Dan juga interaksi online nantinya ya Tuhan Ampunilah ya Tuhan Segala dosa-dosa kami Perbuatan kami Yang mendukakan hatimu ya Tuhan Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Dalam mama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa ya Tuhan Haleluya Nah adik-adik Selanjutnya bakal kita menyanyi lagi Dan nanti kita bakal bertemu di interaksi online Sampai jumpa Nah adik-adik tadi kan udah dengarkan firman Yang diceritakan oleh Kak Ica Mudah-mudahan adik-adik dapat menerapkannya ya Buat kehidupan adik-adik Sebelum kita tutup kita mau nyanyi dulu ya Satu lagu judulnya Apa yang akan Yesus lakukan Ayo Bang Renhat Saat aku takut atau punya sikap guru Saat ku ingin marah berfikir tak sopan Saat ku tak mau melayani dan mengasih Dan hanya memikirkan diriku sendiri Aku akan bertanya Aku akan bertanya Pada hatiku Apa coba Apa yang Akan Yesus lakukan Saya lagi adik-adik ya Saat aku takut Atau punya sikap guru Saat ku ingin marah berfikir tak sopan Saat ku tak mau melayani dan mengasih Dan hanya memikirkan diriku sendiri Aku akan bertanya Pada hatiku Apa coba Apa yang Akan Yesus lakukan Akan Yesus Oke adik-adik yuk kita mau tutup Kita lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Buat penyertaanmu Kebaktian kami ini telah selesai Berkati kami Tuhan Kiranya Tuhan firmanmu yang Telah dibagikan Tuhan Dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus Sebentar kami mau berinteraksi online Bapak Kiranya kau berkati teman-teman kami Tuhan Kiranya kau pertemukan kami di interaksi online Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Amin Sampai jumpa ya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Alaku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Hahahaha Alaku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Aha Sub indo by broth3rmax